Kakinya itu terasa panas, setiap kali dia menginjakan teman-teman Menginjakan kakinya seperti ini Astaghfirullahaladzim Panas, panas seperti menginjakan Menginjak barah api Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Iman Laslos Kembali lagi berjumpa dengan saya Saifi tentunya Alhamdulillah pada malam hari ini Kita masih bisa berjumpa lagi teman-teman Pada kesempatan malam hari ini Saya mendapatkan info lagi Bahwa dulunya Di desa ini ya Desa ini itu dulunya ada Seseorang yang Yang apa ya Mengasingkan diri teman-teman Entah kenapa saya juga kurang tahu Intinya setelah Dia itu pulang dari Haji atau Umroh Dia itu pola mengasingkan diri Menghindar dari warga teman-teman Jadi Seperti itu makanya saya kesini Untuk lusuran Infonya sih dia mengasingkan Dirinya itu di Di perhutanan ini Di daerah sini teman-teman Tapi saya kurang tahu Tepatnya dimana Soalnya kan ini hutan luas Jadi saya Mencoba saja Membuka Membuka penusuran Dari sebelah sini ya teman-teman Doakan saja semoga Penusuran yang pada malam hari ini Mendapatkan hasil teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Saya akan langsung saja Mencoba Menusuri tempat ini Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Hadir Ini sebenarnya yang saya cari itu Sebenarnya dulu Tapi itu Sudah lama ya teman Itu Seseorang Yang mengasingkan diri disini Tapi saya tidak tahu Kalau sekarang Orang itu masih hidup Atau sudah meninggal Karena sudah lama Bismillahirrahmanirrahim Tapi hutan ini Lumayan terawat Teman-teman Soalnya ini Belum terlalu Masuk ke dalam sih Mungkin baru separohnya Teman-teman Tapi disini Saya merasakan Banyak sosok Wajar sih Namanya juga hutan Banyak penghuni gaib disini Banyak suara-suara Burung hantu Burung-burung aneh Yang Yang suaranya mirip Ketawaan Kuntilanak itu Teman-teman Pasti Teman-teman juga Sering mendengarnya Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh Yang unggul jasad Ruh jen Hadir Hadir Saya merasakan Ada kehadiran Sosok disini Teman-teman Sosok itu Palah Sepertinya dia Sengaja Hadir di depan saya Ini Dia ingin hadir Menemui saya Ini Sengaja Ini Ntar teman-teman Saya akan mencoba Menangkap Dimana Arah Sosok tersebut Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Anerginya dari sebelah kiri saya Teman-teman Ayo kita kesana Lewat mana nih Lumayan rimbun Ini bahaya nih Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadir Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Sudah terlihat teman-teman Ada sosok putih depan saya ini Bismillahirrohmanirrohim Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Ini hanya sekedar buat menelarisir Buat menenangkan Astaghfirullahaladzim Bismillahirrohmanirrohim Ini dia ini berpakaian putih teman-teman Astaghfirullahaladzim Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohim Alhamdulillahirrohim Siapa Anda? Apa? Anda ini seorang kiai Masa sih? Kayaknya kok bisa ada tempat seperti ini Tidak mungkin Oh bahkan kamu mempunyai Santren Pendidikan agama Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Sudah lama ya Seseorang yang baru pulang dari haji Terus dia mengasingkan diri Masuk ke hutan ini Apakah kamu Pernah menemui orang tersebut Atau pernah melihatnya? Yang dimaksud itu Anda Kamu orang ya Inanillahi wa inanillahi rojimun Jadi kamu sekarang sudah meninggal Astaghfirullahaladzim Bismillahirrohim 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 Ya enggak apa-apa Saya ingin Menguak informasi dari Anda Jika Anda berkenan Tolong sampaikan Apapun Yang ingin Anda sampaikan Ya Ya Oke baiklah Sekarang saya akan bertanya kepada Anda Info yang saya dapat Anda itu seorang kiai Anda itu sudah naik haji Sudah pergi ke umroh Lantas Apa yang terjadi? Kenapa? Oh Astaghfirullahaladzim Ini berarti Astaghfirullahaladzim Ini kejadian yang 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 gimana ya teman-teman Saya menjelaskan ini ya Lebih baik saya akan jelaskan Apa yang dia sampaikan kepada saya teman-teman Jadi dia itu Memang berangkat haji teman-teman Setelah di sana Setelah kakinya menginjakan Lingkungan Lingkungan Atau lingkungan kabah itu ya teman-teman ya Kakinya itu terasa panas Setiap kali dia menginjakan teman-teman Menginjakan kakinya sini Seperti ini Astaghfirullahaladzim Panas Panas Seperti menginjakan Menginjak Barah api Astaghfirullahaladzim Terus Kamu Kamu tetap melakukannya Di sana Tetap menjalankan Apa yang harusnya dijalankan di sana Iya Tapi tidak selesai Karena kamu tidak kuat menahan panas tersebut Bahkan kamu sampai Astaghfirullahaladzim Bahkan kamu sampai Melepas sebagian kain kamu Untuk Sebagai Pijakan kaki Karena saking panasnya telapakan kamu Aneh Padahal kamu seorang kiai Astaghfirullahaladzim Tunggu Ini berarti ada sesuatu Yang telah kamu lakukan Kalau menurut saya ya Mungkin Enggak tahu ini benar atau salah Mungkin ada sesuatu yang Kamu lakukan Sebelum kamu berangkat haji Iya memang Memangnya apa yang kamu lakukan Atau Artis Apa yang kamu lakukan Atau Bawa Atau 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 Apa namanya itu ya, yang menyebar orang-orang untuk berinfak atau bersodakah, teman-teman. Betul seperti itu kan? Iya, dia melakukan infak mengatasnamakan agama, teman-teman. Ya memang, memang iya kan? Benar, lalu. Iya, uang tersebut, uang yang diinfakan, kamu buat membangun pesantren kamu. Iya, sampai sini memang sudah benar. Lalu? Tapi sebagian uangnya kamu simpan sendiri. Buat pribadi kamu. Astagfirullahaladzim. Bahkan banyak orang-orang yang dari luar kota, atau orang-orang yang ada di luar negeri, menyumbangkan dana ke kamu. Iya. Tapi sama kamu palah, dan sebagian dimakan sendiri. Kamu sengaja itu. Sengaja palah buat naik haji. Astagfirullahaladzim. Padahal itu uang yang diamanahkan oleh orang yang menyumbangkan itu buat membangun pesantren, kan? Seperti yang kamu, kamu tertera di, apa namanya, kotak-kotak amal itu kan banyak ya, yang ada di, biasanya ada di, taruh di toko, atau di warung. Ini kotakan kecil, kayak apa namanya itu, kayak akuarium yang dibuat dari kaca. Jadi dia menaruh-naruh kotakan tersebut, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jadi orang-orang itu, pada membicarakan kamu di belakang, bahwa kamu itu seorang kiai, kiai yang enggak benar. Karena adanya bukti, waktu kamu di Mekah itu seperti tadi, kamu itu menginjakkan kaki di sana, pelah, seperti menginjak barang api. Setelah olah Allah tidak menginjakkan kamu untuk menginjak di sana. Iya, benar, itu memang teguran dari Allah. Astagfirullahaladzim. Lalu apa lagi? Apa lagi? Berarti uang yang kamu simpan itu banyak banget ya. Bahkan kamu membawa uang tersebut ke sini, ke hutan ini. Kenapa enggak kamu kasih aja ke yatim piatu atau apalah? Biar kamu dapat pahala gitu loh. Legian juga itu uang sumbangan kan? Maruk amat sih. Astagfirullahaladzim. Ditaruh di mana uangnya? Di sini. Teman-teman. Sosok ini bilang sebagian uangnya, dia dikubur di sini. Dikubur di sini, teman-teman. Ini tuh ada tanah yang... Yang lumayan apa ini namanya ya? Lumayan tinggi. Astagfirullahaladzim. Jadi uangnya itu dikubur di sini. Aneh kamu ya. Kamu pahala menyimpan uang di dalam tanah seperti ini. Padahal kamu itu... Iya. Berarti kamu memang benar-benar mementingkan diri kamu sendiri. Astagfirullahaladzim. Teguran dari Allah. Iya memang. Baiklah. Baik. Baik. Setelah ini, saya akan... Menggali tanah ini. Saya akan menemukan uang kamu. Tentunya saya akan... Menyerahkan atau saya sumbangan... Ke anak-anak yatim. Karena mereka yang lebih membutuhkan. Iya. Astagfirullahaladzim. Kamu sedang menjalankan hukuman. Astagfirullahaladzim. Kaki kamu ini. Astagfirullahaladzim. Teman-teman ini kakinya... Kakinya membusuk ini teman-teman. Merah pucat. Astagfirullahaladzim. Darah yang berkeluar ini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Baik, baik, baik. Baiklah. Saya hanya... Saya akan mematuh kamu. Saya akan mendoakan kamu. Biar kamu bisa tenang ya. Setelah itu, Allah yang menentukan. Karena semua yang terjadi di dunia ini... Allah yang bergandap. Ya. Bismillahirrohmanirrohim. Allah. 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 Bismillahirrohmanirrohim. Astagfirullahaladzim. Ini sangat memalukan, teman-teman. Apa yang saya... Apa yang saya dapatkan pada malam hari ini. Seorang Qiyai loh, teman-teman. Itu sangat memalukan. Nama Qiyai itu kan nama yang begitu besar. Qiyai itu... Penyebar agama Islam. Agama yang kita junjung, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Tapi bisa-bisanya, dia berangkat haji. Tapi pola kakinya itu... Seperti menginjak barang api. Ini sebagai contoh, teman-teman. Dan juga pembelajaran. Ini... Ini saya... Ingin cepat-cepat menggali ini. Tapi... Gimana caranya ya? Saya kesini gak bawa alat. Gak bawa cangkul. Ini udah lama baru. Ini udah keras. Ini udah keras banget, teman-teman. Bahkan udah dirayap ini. Rumah rayap ini. Iya, iya. Jangan umannya juga udah kemakan rayap ini. Tapi... Tapi harus tetap kita coba. Nanti... Nanti kita akan kembali ke sini. Kita akan pergi dulu mengambil alat. Ya, cangkul lah, teman-teman. Biar memudahkan saya untuk menggali ini. Untuk mengambil uangnya. Ini karena udah lama mungkin udah kayak gini ya. Nah, itu oke, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Ini mungkin saya gak bisa lama-lama. Yang jelas, kesimpulan pada malam hari ini, kita harus tetap bersyukur, teman-teman. Kita harus tetap menjalankan amanah dari orang lain. Jangan sampai kita tledor. Jangan sampai keserakahan. Menyelimuti. Atau... Atau apa namanya. Astagfirullahaladzim. Apa itu? Menyelimuti diri kita sendiri. Sampai kita... Kita hilang akal, teman-teman. Seperti itu. Oke, kita bercita-cita naik gaji. Itu bagus banget. Itu memang salah satu... Salah satu apa namanya... Wajib bagi orang yang mampu untuk naik gaji, teman-teman. Karena itu salah satu hal yang sangat mulia. Dan hal yang sangat... Hal yang sangat dicujung oleh agama. Kita harus naik gaji. Tapi dengan cara yang baik. Dengan cara uang yang halal. Jangan seperti tadi, teman-teman. Itu memakan uang yang... Uang bukan miliknya. Astagfirullahaladzim. Oke, teman-teman. Benar malam hari ini. Ambil hikmahnya, ya, teman-teman. Semoga kalian semua selalu di jalan yang benar. Dan selalu bersyukur atas nikmat. Yang telah Allah berikan kepada kalian semua. Oke, saya Saifi. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ambil cangkul ini.